Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back to my channel Hari ini kita jalan-jalan di sebuah dusun di desa Udang Harjo Kecamatan Parangrubito, Kabupaten Wonogiri Dusun yang akan kita liput adalah Dusun di Waling Selatan, Pulau Jawa atau tepatnya di Bibir Samudera Indonesia Kita sedang berada di Dusun Ngelo Desa Udang Harjo Kita lihat dusun ini Seperti pada umumnya, dusun-dusun di Parangrubito Kanan-kiri adalah perumahan dengan tanaman Tanaman yang dapat dimanfaatkan Seperti tanaman buah dan lain sebagainya Kemudian jalan yang kita lalui guys Adalah jalan cor Baik itu cor blok atau cor dua jalur Seperti yang Anda lihat ini Di sepanjang perjalanan kita akan Ketemu dengan pemandangan-pemandangan yang sangat indah Baik itu lahan pertanian Kemudian hutan rakyat Dan pegunungan Yang sangat indah untuk disaksikan Dan jalur yang kita lalui Merupakan jalur utama akses Baik akses pertanian, akses perekonomian Dan akses pertanian Warga Inilah suasananya Dan di sepanjang jalan Sekali lagi di kanan-kiri ada banyak hutan rakyat Terutama hujan jati dan akasia Kita sudah sampai di Hampir di dusun daung guys Di sini adalah Lahan peternakan ayam Dan warga dusun daung banyak yang Peternak ayam potong Akhirnya kita sampai di Dusun daung desa Gudang Harjo Dusun ini sekali lagi Salah satu wilayah Di desa Gudang Harjo Dan berposisi paling ujung selatan Berbatasan langsung dengan Australia Dan bisa kita sampaikan bahwa dusun ini adalah Dusun di tepi benua Kita lihat Perubahan di sepanjang perjalanan di dusun daung ini Kanan-kiri Lampak rapi Dan lahan pekarangan termanfaatkan dengan baik Pempanan pisang dan lain sebagainya Dan tentu saja video ini dibuat Satu Untuk mengeksploitasi kondisi pedesaan Pertama desa di wilayah selatan Kabupaten Wonokiri Dan sebagai pewarta Pembangunan-pembangunan yang sudah berjalan Di pedesaan ini Seperti yang Anda lihat Ini adalah corblok Jalan utama di Dusun daung Desa Gudang Harjo Kecamatan Paranggubito Kabupaten Wonokiri Ini sekali lagi Dusun daung Adalah Dusun paling ujung Di paling selatan Di pulau Jawa Kalau kita ke selatan lagi Maka kita ketemu Samudera Indonesia Dan ke selatan lagi Kita ketemu Benua Australia Sehingga Akan lebih tepat Dusun ini adalah Dusun di tepi benua Ini kita lihat juga Pemandangan pembangunannya Sudah cukup keren Perumahannya juga sudah baik Sangat baik Pakar-pakar perumahannya Juga keren Yang menandakan bahwa Dusun ini adalah Dusun yang Sangat baik Sangat rapi Dan membuat Kangen siapapun Yang pernah Bertempat tinggal Di dusun daung ini Karena Pola kehidupan Di pedusunan Itu memang Sangat Familiar Nilai-nilai sosial Masih terjunjung tinggi Kekerabatan Masih Terjaga dengan baik Kegotong royongan Dilaksanakan Dengan baik Dan kehidupan sosial Kemasyarakatannya Sangat baik Seperti yang kita lihat Video ini Jadi hubungan Kekerabatan Hubungan Kekeluargaan Hubungan sosial Yang terbentuk Di masyarakat Pedesaan itu Terjaga dengan Baik Sehingga nilai-nilai Sosialnya Dapat dirasakan Secara bersama-sama Dan lagi Konten video ini Kita buat Sebagai media Sosialisasi Kondisi Pedesaan Di samping itu Banyak warga Yang berasal Dari dusun daung ini Ada di Perantauan Dan tentu saja Kita harapkan Video ini menjadi Obat rindu Atau Tombol kangen Dengan kampung Halaman Dimana Orang tua Teman Bermain Tempat Permainan Handai taulan Sanak keluarga Berada Yang tentu saja Membuat rasa Rindu Kangen Kampung Halaman Sangat tinggi Dan sekali lagi Ini video kita Persembahkan Untuk Semuanya Termasuk Keluarga Besar warga Atau Anak rantau Dari dusun daung Desa Mudah Harjo Kecamatan Paranggupito Kabupaten Mologi Posisi sekarang Kita ada Di Mbergung Jadi di wilayah Di dusun daung itu Kalau yang di atas Adalah biasa Di dusun daung Ada kalen Kemudian Kita sedang Berada di posisi Di Mbergung Guys Di Mbergung Kalau ke kiri Ini ke Logo daung Nah Kiri ke bawah Tadi turun Sekarang kita lurus Mengarah ke Perbatasan Antara Dusun Daung Dan Dusun Dahen Ya Ini masih ada Di lokasi Mbergung Guys Masih ada Di lokasi Mbergung Suasananya Sama Tetap Suasana Pedesaan Dengan Kondisi Yang Sangat Nyangenin Yang membuat Warga Yang pernah Berdumisiri Di sini Bertempat Tinggal Di sini Tentu Nilai Sejarahnya Yang Tidak Bisa Terlupakan Dan Sebentar lagi Kita masuk Di Wilayah Dusun Njahen Njahen Ya Akhirnya Kita Pindah Dusun Sampailah Kita Di Dusun Njahen Desa Gudang Harjo Ini Dusun Njahen Bagian Timur Guys Sampai Sama Saja Kondisinya Dengan Dusun Dinamu Dan Masih Juga Merupakan Wilayah Di Desa Gudang Harjo Nah Inilah Kondisinya Dusun Njahen Desa Gudang Harjo Mudah-mudahan Video ini Sangat Menghibur Siapapun Yang Menyaksikan Dan Menjadi Tombol Kangen Untuk Warga Masyarakat Dusun Njahen Yang Ada Di Beran Awan Bagus Kan Bagar Kanan Kiri Jalan Hampir Sama Menandakan Kebersamaan Mila-mila Kekeluarkan Masih Tetap Terjaga Dengan Baik Di Dusun Njahen Ini Kita Akan Belok Ke Kiri Guys Ini Kita Akan Belok Ke Kiri Kalau Lurus Kita Akan Kembali Ke Awal Jadi Nanti Kita Kembali Ke Dusun Ngelo Karena Lurus Kita Ambil Klik Kiri Yang Nanti Kita Akan Menyuju Dusun Ngelo Di Sebelah Barat Jadi Kita Berangkat Ngelo Ngelo Kita Saat Sekarang Masih Ada Di Dusun Njahen Nanti Kita Ketemu Jalan Yang Menanjak Cukup Tinggi Dan Cukup Menantang Adrenalin Bagi Pengemudian Belum Profesional Harus Hati Hati Lewat Jalan Ini Panjang Sangat Tinggi Guys Kita Lihat Sangat Tinggi Sangat Tinggi Isi Dari Dusun Njahen Dan Kita Akan Ketemu Dusun Ngelo Di Acara Kali Ini Kita Lihat Karena Ini Jurang Kan Tapi Ini Adalah Pemandangan Yang Sangat Indah Kita Sudah Berada Di Dusun Ngelo Dusun Ngelo Bagian Barat Dusun Ngelo Di Bagian Barat Nanti Kita Akan Ketemu Lagi Di Dusun Ngelo Ini Sampai Ketemu Dengan Mbung Mbung Desa Gudang Harjo Sampai Ketemu Mbung Desa Gudang Harjo Kita Masih Dengar Loh Guys Ini Kalau Ke Kanan Kita Kembali Ke Start Arwal Kita Membuat Video Tadi Kita Ambil Lurus Inilah Sampai 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 Embung Desa Gudang Harjo Di depan Ini Kita ketemu Umbungnya guys iya ini dia Umbung desa Gudang Harco dan selanjutnya setelah Umbung ini kita akan ketemu di Jusun Jaraan iya Jusun Jaraan halo kawan-kawan yang asli Jaraan sekarang ada di perantauan video ini saya persembahkan buat kalian untuk jampi rindu tombokangen obat rindu kampung halaman jadi ya kita sudah masuk di wilayah Jusun Jaraan dan Jusun ini merupakan Jusun wilayah paling barat di wilayah desa Gudang Harco dan berbatasan langsung dengan desa Paranggupito ya inilah ada SD negeri dua Gudang Harco pertigaan kalau kita ke kiri kita ke Paranggupito kita ambil lurus guys kita ambil lurus di Jusun Jaraan ini mudah-mudahan keluarga yang menyaksikan video ini terobat di rasa rindu dan kangennya kepada orang tua sanak famili teman bermain dan para tetangga di Dusun Jaraan desa Gudang Harco kecamatan Paranggupito kecamatan Paranggupito di-share Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati